Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jen Chico apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi Signal aplikasi Signal adalah sebuah aplikasi pengiriman pesan berupa teks, gambar, atau video aplikasi Signal sama dengan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain bagaimana cara penggunaannya teman-teman semuanya penggunaannya cukup mudah sama dengan kita menggunakan aplikasi WhatsApp buat teman-teman yang belum mendownload atau install aplikasi Signal silahkan di download di Playstore apabila teman-teman sudah menginstallnya kita langsung saja praktek bagaimana cara penggunaan aplikasi Signal silahkan dipilih aplikasi Signal yang telah diinstall oleh teman-teman semuanya di klik nah disini di aplikasi Signal kita bisa merubah foto profil yang ada di pojok kiri atas silahkan di klik di klik lagi yang gambar ini nah disini kita bisa merubah foto profil kita di klik yang gambar kamera disini kita bisa ambil foto langsung atau pilih dari galeri kalau sudah dipilih silahkan di klik tanda panah di atas nah ini adalah untuk nama profil kita di aplikasi Signal di aplikasi Signal apabila kita mau mengerikan pesan silahkan dipilih di pojok kanan paling bawah ada simbol pensil warna biru ini yang buatan warna biru di klik nah silahkan dipilih teman kita yang sudah menginstall aplikasi Signal disini kita pilih pakos suara misalnya kita mau mengirim pesan nah silahkan tinggal di klik nah apabila kita mau mengirimkan data atau mengirimkan foto silahkan di klik tanda plus yang dibuatan biru di klik nah disini kita bisa memilih data apa saja yang akan dikirim apakah mau gambar atau kit disini adalah gambar bergerak atau striker disini juga kita bisa mengirim berkas bisa mengirim kontak atau share lokasi intinya aplikasi Signal sama dengan aplikasi WhatsApp nah disini juga apabila teman-teman membuat grup di Signal silahkan di klik di pojok kanan paling atas ada titik titik 3 di klik di klik lagi grup baru untuk membuat grup baru silahkan di ketikan atau dipilih nomor yang akan diundang ke grup kita di klik kalau kita sudah memilih 1 silahkan di klik tanda panah ini yang di lingkaran biru di klik misalkan nama grupnya Karisma Signal dibuat nah kita sudah mengirim undangan untuk teman kita yang telah menginstalkan aplikasi Signal untuk menjadi anggota grup kita disini juga kita bisa membuat pin untuk keamanan aplikasi Signal kita dipilih pengaturan disini lalu pilih privasi nah di bawah sini ada fin disini kita bisa memasukkan pin untuk keamanan aplikasi Signal kita agar orang lain tidak bisa mengakses profile kita data kita yang ada di Signal cukup mudah kan teman-teman semuanya cara menggunakan aplikasi Signal nah demikianlah teman-teman semuanya cara menggunakan aplikasi Signal mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati